Ya oke, karena ada pertanyaan dan mungkin juga ada beberapa para readers yang penasaran bagaimana cara Mimin membuat satu video konten review Oleh sebab itulah Mimin akan membuat video tutorialnya Pertama, alat-alat yang Mimin gunakan untuk membuat satu video Pertama, tentunya adalah handphone Di sini Mimin menggunakan handphone Android Karena menurut Mimin, mengedit video lebih mudah di Android daripada di iPhone Tapi itu juga tergantung kalian ya Kalau kalian merasa lebih mudah ngedit di iPhone, ya monggo Karena Mimin sendiri jujur pernah nyoba ngedit di iPhone dan nggak cocok akhirnya balik lagi ke Android Tapi satu hal yang pasti kenapa Mimin kembali ke Android Karena ada beberapa aplikasi yang sulit atau tidak kompatibel di iPhone Sehingga itu terkadang menyulitkan Mimin untuk membuat video Selanjutnya, yang kedua ada mikrofon eksternal Ini bebas kalian bisa menggunakan wireless mikrofon Ataupun headset yang memiliki mikrofon dan berbagai macam jenis mikrofon lainnya Intinya ya, sebagus-bagusnya mikrofon handphone itu lebih bagus menggunakan mikrofon eksternal Oh ya, mungkin juga ada pertanyaan Kenapa Mimin nggak ngedit video di laptop? Dulu sih pernah, cuma untuk efektivitas waktu Mimin pun memutuskan untuk mengedit seluruh video di dalam handphone Jadi, semua video yang kalian tonton itu ya Semuanya itu Mimin edit di handphone Bukan melalui laptop Ataupun PC Oh ya, untuk mik eksternal sendiri Mimin lebih memilih menggunakan headset Yang memiliki mik itu untuk lebih memudahkan Mimin dalam pengeditan Jadi, bisa langsung cek kualitas suara dan juga apakah ada beberapa kata yang salah dalam pengucapannya Nah, kalau dua alat tempur tersebut sudah tersedia Kini kita tinggal menambahkan beberapa aplikasi pendukung untuk mengedit ataupun membuat video Pertama, di sini Mimin mengedit video menggunakan Kine Master Diamond Kenapa Mimin menggunakan Kine Master Diamond? Jawabannya adalah karena cuma itu aja yang kompetibel Mimin juga nggak tahu kenapa ya Pernah nginstall Kine Master yang biasa Tapi setelah terinstall, aplikasinya nggak bisa dibuka Akhirnya yaudah, Mimin pakai yang Diamond aja Selanjutnya ada aplikasi PeachArt Nah, aplikasi ini biasanya Mimin gunakan untuk membuat thumbnail Untuk tutorialnya, kayaknya udah pernah Mimin buatin ya Bagaimana cara membuat thumbnail mudah menggunakan aplikasi PeachArt Nanti linknya coba Mimin sertakan di kolom komentar ataupun kolom deskripsi Nah, kalau semua alat-alat dan juga bahan-bahan tersebut sudah dimiliki Sekarang kita mulai bagaimana cara membuat videonya Pertama, tentu saja kita harus menyiapkan materi Kira-kira video apa yang harus kita buat Misalkan video terkait review manhua Ya, tinggal kita cari aja manhua apa yang mau kita review Lalu berbagai macam info terkait dengan manhua tersebut Misalkan udah sampai chapter berapa Genrenya apa Apakah adaptasi novel atau bukan Lalu siapa publisernya Dan berbagai macam info lainnya Nah, info-info ini bisa kalian tulis dan dijadikan sebagai naskah Jadi, kalian tinggal baca aja nanti pas ngedit videonya Oh iya, satu hal yang penting Jadi, Mimin itu ngeditnya langsung di aplikasi KineMaster Gak cuma ngedit sih Sampai ngerekam audio juga langsung dari KineMaster Jadi, Mimin itu gak ada ngerekod sendiri Lalu abis itu diedit Semuanya dijadikan di satu tempat Yaitu langsung di KineMaster Mau itu ngedit videonya Mau itu ngedit videonya KineMaster dan juga Pitch Art Selanjutnya ya, tinggal nyiapin materi ataupun naskah terkait video apa yang ingin kalian buat Yaudah, gitu aja caranya Gampang kan? Kalau prosesnya sendiri Tapi, kayaknya Mimin juga udah pernah buat video tutorialnya Yaitu proses bagaimana Mimin mengedit Ataupun membuat video manhua elicit Nanti linknya Mimin sertakan juga di kolom deskripsi Nah, kalau misalkan ada pertanyaan Bang, gimana sih cara buat avatar di video yang biasanya Mimin buat? Nah, kalau untuk avatar ini ada beberapa aplikasi dan juga bahan tambahan Kalau misalkan video ini rame Mimin akan membuat tutorial bagaimana cara membuat avatar Seperti yang Mimin gunakan di video kali ini Oke, itu saja dulu untuk video kali ini Jika ada pertanyaan, coret-coret aja di kolom komentar Semoga terhibur dan dapat memberikan informasi Ketemu lagi di next video Bye-bye